Saat bulan Ramadan, umat Islam melakukan puasa. Ibadah ini dilakukan selama sebulan penuh. Taukah kamu apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Puasa Ramadan Berdasarkan etiklopedia Britannica, Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam yang merupakan bulan suci puasa dengan lama periode 29-30 hari. Ramadan merupakan periode penembusan yang dikenal dengan istilah Arab Saum yang artinya menahan diri. Kebanyakan orang memahami Saum sebagai kewajiban untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilakukan umat Islam selama bulan Ramadan dengan gam makan dan minum selama siang hari. Puasa merupakan salah satu rukun Islam atau lima prinsip dasar agama Islam. Padahal kalau ditaksirkan secara luas, Saum merupakan kewajiban menahan diri antara fajar sampai senja dari makanan, minuman, dan semua bentuk perilaku dan pemikiran yang gak murni atau hawa napsu. Dengan demikian, niat jahat, kata-kata kasar, dan perbuatan buruk sama-sama bisa membatalkan pahala puasa sebagaimana makan dan minum. Sahur dan buka Melansir kideh, sahur merupakan makanan yang dikonsumsi pagi-pagi sekali oleh umat Muslim sebelum puasa. Sahur dilakukan selama atau selain bulan Ramadan. Waktu sahur merupakan sebelum sholat subuh. Sahur untuk menggantikan tiga waktu makan tradisional dalam sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Sahur jadi santapan terakhir yang dimakan oleh umat Islam sebelum puasa dari fajar sampai matahari terbenam selama bulan Ramadan. Dalam tradisi Islam, sahur dianggap sebagai manfaat dari berkah karena menjaga orang yang berpuasa dari kelemahan akibat melakukan puasa. Menurut sebuah hadis, sahih al-Buhlori, Anas Ibn Malik meliwayatkan, Nabi berkata, Ambilah sahur karena ada rahmat di dalamnya. Umat Islam di beberapa negara membuat bunyi-bunyian pada dini hari untuk mengingatkan sesama Muslim kalau sudah tiba waktu sahur. Sedangkan iftar merupakan makan malam untuk berbuka puasa selama bulan Ramadan sehingga umat Islam yang berpuasa bisa mulai makan dan minum sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, umat Islam berkumpul di rumah atau masjid untuk berbuka puasa bersama teman-teman atau keluarga besar. Iftar biasanya dimulai dengan kumah seperti kebiasaan Nabi Muhammad atau api kot dan air atau susu manis. Bolehkah gak puasa? Bagi orang yang sakit selama Ramadan dan orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir diperbolehkan gak berpuasa. Namun harus mengganti dengan cara memberi makan orang miskin atau berpuasa setelah Ramadan berakhir. Wanita hamil atau menyusui, anak-anak, orang tua, orang yang lemah, musafir, dan orang sakit mental dibebaskan dari kewajiban berpuasa. Orang dewasa yang punya tubuh sehat dan anak-anak yang sudah besar wajib melakukan puasa sehari penuh, sejak fajar sampai senjah. Nah, itu dia beberapa serba-serbi dan fakta tentang puasa. Sekarang semakin tahu kan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax